Intro Assalamualaikum Selamat datang di channel M18 Project Dalam kesempatan kali ini Saya akan membahas Signature Towa Jakarta bagian 2 Berapa jarak yang aman Gedung pencakar langit dengan bandara Namun sebelum berlanjut kawan Jangan lupa subscribe Dan aktifkan loncengnya Agar tidak ketinggalan update video selanjutnya Bila sudah subscribe Mari lanjut Beberapa bulan lalu Dalam video di channel ini Yang berjudul Signature Towa Jakarta bagian 1 6 penyebab Belum dibangunnya proyek ini tahun 2020 Salah satu penyebab Atau kendala Yang saya kutip dari trita.id Adalah dekatnya jarak lokasi proyek Signature Towa Jakarta Di kawasan SCBD Dengan Bandara Halim Berdana Kusuma Menurut trita.id Pembangunan Signature Towa Memang bukan hanya Urusan uang yang besar Dan jasa konstruksi Serta konsultan yang mentereng Namun ada faktor yang tak kalah kenting Seperti jarak lokasi SCBD Dengan Bandara Halim Yang hanya sekitar 10 km Sehingga bisa membahayakan penerbangan Nah dari situlah Jadi timbul pertanyaan Bagi kita semua Lalu Berapa jarak yang aman Yang tidak mehayakan penerbangan Antara lokasi gedung pencakar langit Super tol Atau megatol Dengan Bandara Dari sumber yang saya kutip Dari tribunnews.com Kepala bidang pelayanan Dan pengoperasian Bandara Kantor Otoritas Bandara Wilayah 3 Juanda Surabaya Abah Sanudin menyebut Kawasan keselamatan operasi penerbangan Atau KKOP Adalah sangat penting Maka itu Dalam radius 15 km Dari Bandara Pertumbuhan dan pembangunan wilayah Harus dikendalikan Lalu katanya Bukan berarti Tidak boleh ada bangunan sama sekali Hanya saja dibatasi ketinggiannya Dan dikendalikan sedemikian rupa Misalnya pada radius 4 km Dari landasan Paju Diperbolehkan ada bangunan Setinggi maksimal 45 meter Dan di radius 15 km Hanya setinggi 150 meter Jadi Jika mengacu pada KKOP Bagaimana dengan proyek Sinatu Tower Yang rencananya akan dibangun Dengan ketinggian 638 meter Sementara lokasi proyek Hanya berjarak sekitar 10 km Dengan Bandara Halim Entahlah Saya juga tidak bisa menjawab Tetapi sebagai orang Indonesia Yang berada di pihak luar Tentu sangat berharap Agar proyek ini Tetap dibangun Sesuai dengan desain semula Sebagai gedung megatol Kalau memang Akhirnya tidak ada izin Dibangun di SCBD Tentu saja Ada kawasan lain di Jakarta Yang aman dari KKOP Atau mungkin bisa saja Dibangun di ibukota Indonesia yang baru Di Kalimantan Mudah-mudahan Pengembang Sinatu Tower Jakarta Dan semua pihak yang terkait Dengan desain proyek ini Diberi kesabaran Dan kemudahan Sehingga proyek ini Nantinya bisa terwujud Demikian informasi Dari channel M18 Projek Tentang kabar Sinatu Tower Jakarta Bagian 2 Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Di subscribe Terima kasih Wassalam Terima kasih Terima kasih Terima kasih